Halo semuanya, selamat datang di video Wotokar. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Ini adalah Toyota All New Land Cruiser 300 VXR 2022. Sebuah mobil SUV premium dari Toyota yang mempunyai gelar Raja Offroad. Sering sekali mobil ini juga dipakai belusukan oleh bapak. Seperti apa fitur yang ditawarkan oleh mobil ini? Apakah sesuai dengan ekspetasi Anda? Tonton videonya sampai selesai. Namun bagi Anda yang belum subscribe channel Wotokar, mohon untuk subscribe terlebih dahulu. Agar kami semakin semangat membuat video-video selanjutnya. Toyota All New Land Cruiser, seperti kita ketahui merupakan sebuah mobil SUV Offroad yang telah melegenda. Bahkan mobil ini mendapatkan gelar Rajanya Offroad di dunia. Ya, tidak berlebihan memang ya. Usianya sekarang sudah 70 tahun. Kami yakin banyak dari Anda maupun saya pribadi yang telah menantikan keberadaan Land Cruiser 300 masuk market Indonesia. Pada awal tahun 2022, Toyota Indonesia memasukkan mobil ini ke dalam market Indonesia. Ya, mereka memasukkan dua tipu. Tipu yang VXR, yang ini yang elegan, yang kami tes ini. Dan ada tipu yang GR Sport, yang lebih garang, yang lebih buat Offroad-nya. Pada saat video ini ditayangkan, mobil Land Cruiser tipe VXR ini dibundle dengan harga Rp 2.327.800.000. Sedangkan untuk tipe GRS-nya atau GR Sport dibundle dengan harga Rp 51.000.000 lebih mahal. Memang bukan murah harga tersebut, namun nyatanya banyak sekali orang yang sudah antri dan inden kepada Toyota. Bahkan antrianya kami dengar sampai satu tahun lebih. Urusan desain, tipe VXR ini dibuat lebih mewah dan elegan. Ya, grill-nya ini horizontal dengan aksen krum di sini. Lalu di sini logo Toyota yang sudah dilengkapi dengan kaca, kamera 360 bagian depan, dan bonnet-nya ini besar sekali. Dan ada lekukannya di sini yang tegas. Ya, menandakan kalau di dalam kap mesin ini ada mesin yang buas. Di bagian atas ada kamera radar untuk Toyota Safety Sense. Ya, mobil ini sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense generasi terbaru. Yang dynamic cruise control-nya itu mulai dari 0 km. Sama ya, seperti Toyota Alphard. Atau Toyota Camry yang telah kami review. Link yang ada di atas. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Toyota New Global Arsitektur. Ya, TNGA. Jadi diklaim oleh Toyota mobil ini lebih rigid. Perlampuannya semuanya sudah LED tentunya menggunakan 3 LED proyektor di masing-masing lampunya. Dan desainnya ini lebih pipi. Serta di sini ada DRL yang intimidatif saat di jalan. Ya, Anda akan melihat wah ini mobil apa ini. Mobilnya besar dan DRL-nya nyala, matanya menyorot. Dan ada sensor parkir yang berjumlah 4 titik. Di balik bonnet-nya dibekali dengan mesin 3300 cc V6 Twin Turbo. Ya, Toyota menyebutnya 2W Twin Turbo. Yang dapat meluapkan tenaga maksimal 304 PS dan torsinya 700 Nm. Itu sangat besar. Cc segede gini bisa mengeluarkan tenaga yang sebesar itu. Tentunya ini diakibatkan oleh Twin Turbo dan V6. Wow, luar biasa. Menyalurkan tenaga keempat rodanya hanya 4x4 ya. Tidak bisa 4x2. Melalui transmisi 10 percepatan. Bagian overpender-nya ini dibuat lebih tangguh, lebih kokoh lagi dan lebih kaku. Sehingga mengesankan mobil ini lebih tegas dan lebih laki-laki. Bagian kakinya atau velg-nya. Ini terlihat kecil kalau di kamera. Namun ini berukuran 20 inci. Dengan desain yang sangat mewah. Ala-ala Lexus bahkan di sini ya. Berwarna grey gunmetal yang seperti ini. Lalu dibalut dengan ban 265x55 R20. Bagian depan, belakang tentunya sudah cakram ya. Sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, Hill Star Assist, Hill Decent Control. Dan sudah tidak perlu ditajakkan lagi untuk safety-nya. Sangat lengkap. Yang kami suka bagian gagang pintunya. Desainnya ini elegan sekali. Memperlihatkan kalau mobil ini mobil premium. Lalu di sini sudah dilengkapi dengan smart entry yang hanya menyentuhnya seperti ini. Bahkan untuk membukanya Anda tinggal menyentuh juga seperti ini. Sudah terbuka. Dan itu disematkan kepada 4 pintunya. Dan di sini ada emboss 70 tahun Toyota Land Cruiser Anniversary. Ini adalah versi limited edition dari Toyota. Informasinya hanya diproduksi hingga bulan Juli 2022. Jika Anda melihat Toyota Land Cruiser dari belakang, Anda tidak akan salah. Ya, karena di sini ada embossed Land Cruiser. Serta di sini ada roof spoiler. Dan desainnya yang khas dari Land Cruiser sebelumnya. Lalu di sini tentunya sudah ada depoger. Perlampuannya sudah LED. Serta sudah dilengkapi dengan fog lamp juga di bagian belakangnya. Embossed VXR di sini. Kamera 360 dan kamera mundur di sini. Sensor parker yang berjumlah 4 titik. Dan di sini ada semacam honeycrum. Dan bagian belakangnya digantung di bawah. Satu ukuran dengan keempat roda yang dipakai. Nah, untuk membukanya. Ini kick sensor. Bahkan tadi saya menyentuh seperti itu. Dianggap membuka. Ini jauh lebih sensitif daripada Toyota Fortuner. Ya, saat dibuka. Bagasinya ini sangat luas. Jika posisinya tertidur seperti ini. Baris row ketiganya. Namun jika Anda membawa orang yang lebih banyak. Anda bisa mengangkat atau menenggakkan kursi baris ketiga ini. Hanya dengan sentuhan tombol. Untuk melipatnya Anda tinggal tekan. Dia akan melipat sendiri termasuk headrestnya. Secara elektrik. Luar biasa ini. Dan yang disayangkan Land Cruiser 300 ini tidak dilengkapi dengan pintu bagasi. Yang pembukaannya dua arah ya. Bagian atas dan bagian bawahnya. Padahal itu kami suka berfungsi sekali saat Anda duduk. Saat Anda camping mungkin. Saat Anda di medan oper. Tapi ini saja sudah oke. Terbayar dengan fitur-fitur dan kemewahan lainnya. Lantas kemewahan apa saja. Langsung saja kita ke bagian interiornya. Untuk interiornya ini didominasi dengan warna hitam. Yang mengesankan di dalamnya ini sporty dan luxury. Dibalut dengan material yang super mewah. Di sini untuk dashboardnya empuk. Materialnya tentunya sangat berkualitas. Door trimnya juga di sini tidak terdapat material yang murah. Posisi mengemudinya di sini sangat ergonomis. Ya di sini kursinya sudah dilengkapi dengan elektrik, seat. Bahkan di sini ada lumbar supportnya dan ada memory seat berjumlah 3 buah. Lalu untuk steernya juga bisa diatur tilt teleskopik secara elektrik. Ini sangat enak sekali. Dan untuk menghidupkannya, start stop engine-nya ada di dekat head unit. Dan dipisahkan seperti ini. Niat sekali. Saat dinyalakan, ada animasi yang sinematik dari bagian meter display-nya. Nah di sini meter display-nya di bagian kiri dan kanan ini masih menggunakan jarum dipertahankan. Karena kami juga lebih suka seperti itu. Lalu di bagian tengah ada multi informasi display yang bisa menampilkan semuanya di sini. Toyota Sub-Design yang bisa ditampilkan di sini. Bahkan terkoneksi ke head unit. Luar biasa ini. Dan yang kami suka di bagian meter display-nya ini, ini menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sangat mudah untuk kita pahami bagian-bagiannya. Dan di bagian atas ini ada head-up display yang menurut kami juga sangat terang dan sangat mudah dilihat. Setirnya dibalut dengan kulit yang mewah dan mahal tentunya. Ada aksen chrome-nya di sini yang terasa sekali mewah. Lalu ada aksen kayunya. Di sebelah kiri untuk mengatur multi informasi display. Lalu di sebelah kanan untuk mengatur head unit. Dan di sini ada dynamic cruise control yang mulai dari 0 km. Line keeping assist juga tombolnya ada di sini. Di bagian head unit-nya, ini menggunakan plotting head unit seperti ini. Yang keren, yang wide angle. Dan yang kami suka di sini head unit-nya terasa sekali mahal dan mewah. Tentunya terintegrasi ke mobilnya. Pengaturan AC di sini. Pengaturan jok bahkan untuk pemanas dan pendinginnya. Ini bisa juga diatur dari head unit yang ini. Dan ini bisa tiga layar seperti tablet atau seperti handphone. Jadi ini mengesankan memang ini mobil mahal di sini ya. Dan kami sangat suka sekali dengan head unit-nya. Dia support Bluetooth tentunya, Android dan Apple CarPlay. Lalu di sini ada piano. Seperti tombol-tombol piano. Di sini ada set, track, setup, home, audio, menu, map. Jadi tombolnya sendiri-sendiri. Lalu AC-nya juga ini keren sekali. Ini jadi seperti satu kesatuan dengan head unit. AC-nya ini quad-zone. Ya, bukan triple-zone. Bukan dual-zone lagi. Ini quad-zone. Bagian depan, kiri-kanan bisa beda suhu. Bagian penumpang juga bisa beda suhu. Dan yang spesial adalah di bagian sini. Ada drive mode dan ada MTS. Yang menurut kami ini keren sekali. Saat Anda tekan drive mode-nya di sini ada Eco, Comfort, Normal, Sport S, Sport S Plus, dan Custom. Lalu saat Anda tekan MTS-nya, dia bisa auto MTS-nya. Dirt, sand, mud, dan deep snow. Jadi ini mode berkendaranya sudah sangat lengkap. Dan di bagian bawahnya ada DAC, Crow, atau E-Design Control ya. Dan di sini untuk tuas H4 dan ke L4-nya. Jadi di sini tidak ada pilihan untuk 4x2 atau real wheel drive. Jadi semuanya 4x4. Mungkin hanya pembagiannya saja, nanti secara elektronikal. Lalu di sini ada parking brake yang sudah elektrik tentunya. Tuas transmisi yang 10 percepatan. Di sini ada wireless charger. Dan saat dibuka, di sini ada USB-C. Lalu di sini ada USB yang biasa. Dan di sini ada lighter. Dan di sini ada cup holder. Bagian tengahnya ini ada armrest yang bisa dibuka dari kiri dan kanan. Dan ini ada cool box-nya. Jadi sangat mendinginkan minuman Anda. Minuman yang tidak dingin dimasukkan di sini jadi dingin. Ini kulkas di dalam mobil. Ini khas sekali dari Toyota Land Cruiser. Bagian material joknya ini sudah kulit tentunya berpori-pori seperti ini. Karena bisa mengeluarkan kehangatan dan kedinginan. Saat Anda membutuhkannya. Di atas ada sunroof yang bisa dibuka. Bagian depannya. Ya, bagian depannya hanya satu. Bagian depan saja. Spesial di sini ada recording digital. Yang ini tadi kami sudah cek. Bahkan bisa 4K. Luar biasa ini. Oh iya, satu hal lagi. Mobil ini sudah dilengkapi dengan premium sound dari GBL. GBL yang itu membuat telinga Anda semakin manja. Bahkan di bagian belakang ada juga disediakan untuk lubang ke headphone. Jadi lebih flip-flip lagi. Kita menuju ke row belakang. Saat Anda memasuki Toyota Land Cruiser di bagian depan maupun belakang. Di keempat pintunya disematkan Welcome Light. 70 tahun anniversary. Itu sangat membanggakan sekali bagi Anda yang memilikinya. Karena ini limited edition. Lalu di sini ada kitchen plate juga. Dengan embossed line cruiser yang menyala berwarna silver. Ini sangat elegan. Serta untuk posisi duduknya di sini. Untuk legroomnya masih ada sisa ruang. 4 sampai 5 jari. Headroomnya masih ada sisa ruang juga ya. Sekitar 8 sampai 9 jari. Di bagian tengah ini ada pengaturan AC yang individual. Bagian kiri dan kanan bisa berbeda suhu. Pengaturan untuk pendingin dan pemanas jog. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Di bagian bawahnya ada. Di sini ada colokan untuk headphone dan ada volume-nya. Ada USB-C 2 buah di sini. Lighter. HDMI dan untuk headphone sebelah kanannya. Dan saat Anda perjalanan jauh tidak usah khawatir bosan. Karena di sini ada sebuah rear seat entertainment yang di sebelah kiri. Dan sebelah kanan ini bisa berbeda. Jadi rear seat entertainment ini bisa memuaskan saat Anda perjalanan jauh. Untuk menuju ke row ketiganya. Anda cukup menarik tua seperti ini. Maka akan otomatis terbuka seperti ini. One-talk stumble. Namun di sini yang spesial adalah ini dia. Row belakang ini bisa Anda lipat secara elektrik. Dan pelipatannya seperti di pintu bagasi. Jadi bisa dari tombol ini. Di row ketiga ini. Memang posisi duduknya ini tidak sebaik row kedua maupun row pertama. Di sini untuk legroomnya memang masih luas. Tapi posisi duduknya ini agak jongkok seperti ini. Headroom masih ada sisa ruang 2-3 jari. Namun di sini Anda mendapatkan USB slot yang tipe C. Dan untuk jognya ini bisa reclaim secara elektrik. Overall menurut kami Toyota All-New Land Cruiser 300 VXR maupun GR Sport 2022. Ini sangat keren dan luar biasa mempunyai karakter yang kuat. Ya Toyota berhasil mempertahankan karakter yang kuat dan tegas dari sebuah Land Cruiser sejak dahulu. Apalagi ini sudah 70 tahun Land Cruiser berada di dunia. Wah itu sudah sepuh ya kalau untuk ukuran manusia. Lalu mobil ini cocoknya untuk siapa? Tentunya untuk Anda yang memiliki uang. Mengingat mobil ini harganya 2,3 miliar lebih. Ya untuk Anda seorang big boss. Untuk Anda seorang owner yang ingin berpergian dengan nyaman. Tentunya dengan gaya yang maskulin dan maco. Atau bagi Anda seorang petinggi pejabat atau petinggi pemerintahan. Ini juga sangat cocok karena kita juga sudah mengetahui beberapa kali mobil ini digunakan oleh Bapak Presiden. Maupun oleh kementerian-kementerian, bupati dan gubernur. Untuk belusukan ya mobil ini sangat bisa dihandalkan di segala medan. Demikian video review singkat kami. Semoga bisa menjadi referensi bagi Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Dunung Sabta Aji, Watokar.